Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Taukah kalian bahwa daftar kategori pada bila chat whatsapp bisa diganti ataupun dirubah susunannya? Contoh, untuk daftar kategori chat whatsapp di sini sudah saya ganti namanya. Selain itu, untuk susunannya pun bisa dirubah. Mulai dari grup, kemudian belum dibaca, dan favorit bisa menjadi ada di depan ataupun di belakang. Oke, dan cara untuk merubah atau menambahkannya, kita bisa melakukannya dengan mudah. Namun sebelumnya, fitur ini baru hadir di aplikasi whatsapp beta dengan versi 2.24.22.12. Buat kalian yang ingin mencobanya, silakan download saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Jika sudah diperbarui, kemudian silakan kalian klik titik 3 yang ada di atas ini, kemudian pilih setelan. Berikutnya di sini kita akan menemukan menu baru yaitu daftar. Nah, di sini kita bisa merubah susunan ataupun menambahkan daftar baru. Contoh di sini saya sudah membuat beberapa daftar baru ya, seperti keluarga dan juga besti. Untuk menambahkan daftar baru, tinggal kita klik saja di sini, daftar baru. Kemudian silakan buat untuk namanya, misalnya rekan kerja. Kemudian tambahkan nama kontak yang akan masuk pada list daftar kerja. Contoh misalnya saya masukkan, contoh seperti ini, jika sudah lalu checklist. Pilih buat daftar. Oke, daftarnya sudah jadi, ada di bawah ya. Kemudian untuk mengatur urutannya, tinggal klik saja di sini. Nah, sekarang tinggal kita urutkan untuk daftarnya. Urutannya dari yang paling atas nantinya ada di paling kiri. Terus bersusun ke bawah ya. Misalnya kita akan menukar posisi keluarga dan rekan kerja. Tinggal kita tekan dan tahan di sini, lalu scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, lalu checklist. Mantap sekali. Sekarang kita lihat. Ya, daftarnya sudah berubah ya. Jadi, si besti ada di paling sebelah kiri. Oke. Baik, teman-teman. Mungkin selesai saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.